Sebuah catatan di tahun 2056 menjelaskan tentang kondisi lingkungan dunia yang terus menurun hingga melewati kritis. Hanya orang-orang kaya yang mampu bertahan karena mereka mendapatkan fasilitas untuk tinggal di Erdom, sebuah tempat dengan teknologi penyaring udara. Perusahaan-perusahaan besar telah menggantikan peran pemerintah. Mereka juga memiliki tentara sendiri untuk menyelesaikan konflik. Seluruh upaya menemukan dunia baru telah dinyatakan gagal, kini satu-satunya harapan adalah sebuah space station milik salah satu perusahaan besar yaitu Naibra. Dimana para ilmuwan melakukan penelitian terakhir mencari solusi demi menangani krisis lingkungan. Ya, kurang lebih seperti itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul Rubicon, sebuah film tahun 2022 yang disutradarai sekaligus ditulis oleh Mahdalena Loritz dan dibantu oleh Jessica Lynn, serta dibintangi oleh aktor dan aktris yang tentunya saya tidak kenal. Tapi jika di antara teman-teman ada yang mengenal mereka, tolong sampaikan salamku padanya. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya, Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan toko utama kita, yaitu komandan Hannah Wagner, seorang anggota militer Naibra, bersama Gavin Abbott, seorang ahli kimia. Mereka sedang berada di kapsul atau pot festawan. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka menuju ke luar angkasa dan hampir sepanjang waktu, Hannah mencoba menenangkan Gavin yang ketakutan. Tujuan mereka adalah Rubicon, dan tak lama kemudian sistem navigasi menyatakan bahwa jarak mereka sudah dekat. Hal ini juga dikonfirmasi oleh komandan Philips Jensen yang berada di stasiun Rubicon. Namun seorang petugas navigasi menemukan sesuatu yang aneh, yaitu ketidakcocokan pembacaan jarak sistem festawan dengan Rubicon, sehingga festawan yang sudah sangat dekat belum juga menurunkan kecepatan. Sialnya lagi, peraturan tidak memperbolehkan kendali manual karena resikonya sangat besar. Tapi Hannah mengabaikan peringatan tersebut, dan itu adalah sebuah keputusan yang sangat tepat. Karena jika tidak, kapsul mereka pasti akan menghantam Rubicon. Philip cukup terkejut ketika mengetahui bahwa Hannah adalah seorang anggota militer. Namun dia tetap menyambut wanita itu dengan ramah, melaporkan tentang masalah navigasi, dan untuk lebih jelas, Tracy akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketika istirahat, Hannah menghubungi adiknya, Mia. Wanita itu juga seorang anggota militer. Mereka sebenarnya sama-sama terpaksa bekerja sebagai tentara, demi melunasi debit point. Namun Hannah mengatakan bahwa Mia tidak perlu melanjutkan kontraknya sebagai prajurit, karena kini mereka bisa melunasi seluruh debit point dan bahkan Mia bisa ditempatkan di Air Dome. Tentunya itu membuat sang adik bertanya-tanya, apa yang dilakukan Hannah sehingga bayarannya begitu besar? Beberapa waktu kemudian, diadakan pesta perpisahan para kru lama, sekaligus penyambutan para kru baru yang sementara ini hanya komandan Hannah dan Gavin. Tapi, tentu tidak semuanya senang atas keputusan pergantian kru. Salah satunya adalah Danilo, dia melampiaskan kekesalannya kepada Gavin, yang merupakan anak dari salah satu petinggi Naibra, penduduk Air Dome. Tiba-tiba saja Philip melaporkan adanya perubahan pada jalur penerbangan akibat kabut yang menumpuk di belahan bumi utara. Sampai saat ini, tidak ada yang bisa menjelaskan penyebabnya. Kabut itu tepat di atas wilayah Oskruden, menewaskan ratusan aktivis The Green Fighters yang ditahan di sana. Itu membuat Gavin sangat khawatir, apalagi dia tidak bisa mengakses informasi apapun di bumi dan bahkan alat penganalisa atmosfer tidak berfungsi. Ya, Gavin adalah salah satu anggota dari The Green Fighters. Meski orang tuanya kaya raya, tapi Gavin sama sekali tidak mendukung keeguisan mereka. Menunggu adalah satu-satunya hal yang saat ini bisa dilakukan. Dan demi keselamatan para kru, akhirnya Hannah menyetujui rencana tersebut walaupun durasi penerbangan menjadi sehari lebih lama. Keesokannya, sesuai dengan rencana, semua kru lama bersiap meninggalkan Rubicon kecuali Dr. Dimitri. Tidak lupa, kepala ilmuwan juga menitipkan sampel beserta induk pembiakannya untuk dibawa ke bumi. Sebelum berangkat, Dimitri mengucapkan salam perpisahan ke anaknya Danilo. Dan juga sedikit berpisik untuk berhati-hati agar jangan sampai tertangkap serta sedikit candaan Danilo menggoda sang ayah. Setelah kru lama meninggalkan Rubicon dengan Vestatu, Hannah berkomunikasi dengan pusat komando melaporkan Danilo yang kembali dengan induk pembiakan. Namun Hannah yakin, itu telah dimanipulasi oleh Dimitri. Selain itu, Hannah juga menjelaskan bahwa dia masih belum menyelidiki lebih jauh tentang alga serta siklus pernapasannya. Sehingga membutuhkan waktu sedikit lagi untuk memulai misi Icarus. Namun atasan Hannah tidak bisa menerima penjelasan tersebut. Para dewan ingin misi Icarus dipercepat dan Hannah harus segera mempersiapkannya tanpa diketahui oleh siapapun. Dengan sangat terpaksa, Hannah pun langsung memulai misinya. Menyelinap ke laboratorium dan membuka sebuah panel rahasia bertuliskan Icarus. Tiba-tiba saja, Dimitri datang menghampiri seolah tahu maksud dan tujuan Hannah. Namun tanpa bukti, pria itu tidak berani menuduh. Mereka berdua hanya saling melempar sindiran sampai akhirnya suara alarm terdengar. Ternyata itu dari awak Vesta 2 yang sepertinya dalam keadaan darurat. Mereka tidak bisa melakukan komunikasi, baik dengan pusat komando atau siapapun di bumi. Tujuan mereka memang sudah diprogram, tapi sama halnya seperti Vesta 1, sistem navigasinya tidak berfungsi sehingga mengharuskan mereka untuk mengendalikan secara manual. Dan sialnya, tak satupun dari para kru yang memiliki kemampuan tersebut. Karena Rubicon juga tidak bisa berkomunikasi dengan pusat komando, maka Hannah memutuskan untuk memeriksa unit optik dari luar stasiun. Sayangnya, tak satupun dari benda tersebut mengalami masalah, lalu terdengar teriakan awak Vesta 2 yang terbakar bersama kapsul ketika memasuki atmosfer. Tidak hanya itu, Hannah juga menyaksikan bagaimana mengerikannya kabut yang dengan cepat menyelimuti bumi memadamkan wilayah-wilayah di seluruh benua satu demi satu. Ternyata, Mia sempat mengirimkan pesan video mengatakan tentang kondisi bumi yang benar-benar kacau kibat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan kini semua orang menuju ke bangkar utara untuk berlindung, termasuk para prajurit yang diperintahkan melakukan pengawalan. Dua hari telah berlalu, namun Hannah masih juga belum bisa menghubungi siapapun. Hanya Gavin yang bisa diajak berdiskusi tentang apa yang terjadi. Mungkin jika hantaman meteor atau letusan gunung berapi masih bisa diterima dengan akal sehat. Tapi bagaimana mungkin kabut asap bisa menyelimuti seluruh bumi dalam hitungan detik? Atmosphere analyzer diharapkan bisa menjawab. Oleh karena itu, Hannah meminta Gavin untuk terus mengawasi. Tidak seperti Hannah dan Gavin, hanya dokter Dimitri yang berdiam dan mengurung diri di kamarnya. Hannah telah mencoba menyapa, mencoba berdiskusi, bahkan mengantar makanan. Tapi sang dokter sama sekali tidak merespon dan dia terkadang marah meminta Hannah untuk menjauh. Beberapa hari kemudian, tanpa informasi, tanpa komunikasi, semuanya tenggelam dalam rasa kalut. Hingga pada suatu hari, Atmosphere analyzer telah melaporkan hasilnya yang membuat Gavin benar-benar ketakutan sampai-sampai memutuskan bunuh diri di ruang kedap udara. Hannah yang mengetahui hal itu langsung meminta bantuan Dimitri untuk membuka pintu ruangan. Wanita itu bahkan sempat menyerang sang dokter yang melarang membuka pintu. Padahal sebenarnya, itu demi keselamatan mereka. Setelah tekanan kembali normal, pintu pun terbuka dan mereka berhasil menyelamatkan Gavin. Peristiwa tersebut membuat Hannah bertanya-tanya tentang alasan Gavin yang mencoba bunuh diri. Namun, tidak dengan Dimitri yang masih tidak peduli, pria itu bahkan memberikan alatnya kepada Hannah untuk memeriksa kondisi Gavin. Itu sengaja dilakukan demi memastikan Hannah adalah mata-mata yang tidak tahu menahu tentang protokol yang berlaku. Ya, ternyata sejak awal, Dimitri telah mengetahui siapa Hannah sebenarnya. Dan dia menegaskan kembali tidak akan menyerahkan hasil penelitian Alga kepada Naibra. Beberapa waktu kemudian, Gavin pun terbangun. Pria itu langsung menuju ke ruang kendali menatap dalam ke arah planet bumi. Ketika Hannah dan Dimitri mendekat, tiba-tiba saja Gavin merasa panik. Dia terus mengulangi kalimat kabut beracun yang mematikan sampai-sampai menjadi sulit pernafas. Dan akhirnya, Dimitri pun terpaksa menyuntikkan obat penenang. Jika memang yang dimaksud oleh Gavin adalah bumi, maka tentunya perselisian di antara mereka sudah tidak ada gunanya lagi. Hannah dan Dimitri saling bercerita tentang keluarga dan juga tentang penelitian Alga. Ya, sebenarnya pekerjaan Dimitri dan Danilo telah berhasil. Kini manusia dan tubuhan Alga bisa saling bertukar udara untuk bernafas. Meski bumi telah dipenuhi racun, tapi mungkin saja masih ada manusia yang selamat karena berlindung di bangkar. Oleh karena itu, Hannah mencoba memperbaiki radio komunikasi kuno milik ISS dengan arahan dari Dimitri. Ternyata sama sekali tidak ada kerusakan. Hannah hanya perlu mengaktifkan antena dan alat komunikasi pun kembali berfungsi. Namun sangat disayangkan, tak ada seorang pun di bumi yang merespon. Itu membuat Hannah benar-benar kecewa dan marah karena kemungkinan besar semua manusia telah mati. Tak lama kemudian, Gavin kembali terbangun dan kini kondisinya lebih tenang. Pria itu pun menceritakan hasil yang ditunjukkan Atmosphere Analyzer bahwa struktur kimia dari kabut aerosol sangat beracun dan mematikan. Namun, masih belum diketahui dari mana asalnya. Bagi Gavin sendiri, kabut itu seperti reaksi berantai dari gas permafrost yang mana orang-orang sudah diperingatkan selama bertahun-tahun. Sekarang itu sangat jelas bereaksi dengan sesuatu. Mungkin dari racun pembangkit listrik, polusi, ataupun senjata kimia yang digunakan dalam Corporation War. Sepertinya perusahaan hanya mementingkan kekayaan daripada bernafas. Air dome dan bunker mungkin bisa melindungi tapi tidak dalam waktu yang lama. Kini satu-satunya tempat teraman adalah Rubikon dan Dimitri menegaskan bahwa sistem pernafasan pada Alga dirancang untuk enam orang atau minimalnya tiga orang. Jika kurang dari itu, Alga akan mengalami kekurangan asupan CO2 dan akhirnya mati. Oleh karena itu, jika salah satu dari mereka bunuh diri, maka sama saja dengan membunuh seluruh Gru. Hari baru sebagai manusia-manusia terakhir pun dimulai. Mereka yang awalnya berdiam diri sambil meratapi nasib, kini malah lebih sering duduk bersama, bercanda, dan berolahraga. Iya, simbiosis. Mereka harus menyuplai CO2 agar Alga juga bisa terus menyediakan O2. Hubungan asmara mulai terjalin di antara Hana dan Gavin. Sedangkan Dimitri sudah cukup puas menjadi figur ayah bagi pasangan itu. Lima minggu telah berlalu sejak peristiwa kabur asap. Hana menemukan warna yang berbeda dari Alga menurut Dimitri. Hal-hal seperti itu memang bisa saja terjadi dan itu masih cukup normal. Namun, karena tidak begitu yakin, sang dokter secara diam-diam mengambil sedikit sampel untuk mengamatinya lebih lanjut. Koneksi internet sudah tidak ada sehingga tidak mungkin bisa mengakses film-film di layanan streaming. Dimitri mengajak Hana dan Gavin minum sambil menceritakan hal-hal yang lebih mendalam. Di sini, Dimitri menjelaskan tentang Naibra dan Alga. Naibra secara diam-diam mengubah kontraknya yaitu ingin menguasai Alga untuk mereka sendiri yang nantinya akan ditempatkan di dalam Air Dome. Bayaran yang ditawarkan pun lebih besar dan sulit ditolak. Namun, Denilo menyadarkan Dimitri karena tujuan penelitian mereka adalah demi kepentingan orang banyak. Akhirnya, setelah cukup mabuk, mereka pun menutup hari dengan menari dan berdansa bersama. Keesokan harinya, kondisi Hana tidak cukup baik. Setelah mual dan muntah-muntah, samar-samar wanita itu mendengar notifikasi di ruang kendali. Sangat mengejutkan, ternyata itu pesan dari bumi. Hana langsung membangunkan Gavin dan Dimitri mengajak mereka untuk kembali menghubungi manusia-manusia di bumi. Lalu tak lama berselang, seorang wanita bernama Esther Chen Kaminski merespon. Mereka sangat gembira sekaligus lega setelah mengetahui masih ada manusia yang bertahan. Esther sebagai perwakilan menjelaskan bahwa kini 300 penyintas termasuk dirinya berada di bunker di bawah kantor pusat Naibra. Untuk saat ini, mereka memang aman tapi tak lama lagi oksigen akan segera habis kecuali mereka memiliki alga yang dikembangkan Dr. Dimitri. Ya, Esther mengetahui tentang alga karena dia adalah salah satu dari CEO di Naibra. Sementara itu, Dimitri menemukan semakin banyak alga yang berwarna coklat termasuk makanan yang mereka konsumsi. Hana dan Gavin menghampiri Dimitri menjelaskan tentang rencana mereka untuk kembali ke bumi dengan membawa alga demi memberikan kesempatan agar manusia bisa memulai hidup baru. Semuanya telah diatur. Mulai dari lubang kabut yang terbuka untuk dilewati festawan lalu setelah mendarat, mereka akan dijemput dengan kendaraan oksigen hingga akhirnya tiba di bangkar. Rencana tersebut memang terdengar matang tapi sangat berisiko dan Dimitri tidak mau mengambil resiko tersebut apapun alasannya. Karena mengendalikan festa secara manual melewati kabut hanya akan berakhir sama dengan festa itu. Lagi pula, bagi Dimitri keberadaan Hana dan Gavin saja sudah cukup. Pria itu tetap mendoakan para manusia di bumi namun keselamatan Hana dan Gavin adalah yang terpenting. Pertengkaran pun tak bisa dihindari sampai-sampai nyaris terjadi adu jotos. Gavin yang kesal pergi meninggalkan laboratorium. Lalu, karena Hana masih terus merasa mual, Dimitri pun mengambil darahnya untuk diperiksa. Beberapa waktu kemudian, Hana dan Gavin membicarakan tentang Mia yang mana menurut Hana sang adik juga berada di bangkar yang berjarak 5 jam dari pusat Naibra. Mungkin saja Mia masih hidup tapi Hana hanya memendam keyakinan tersebut karena seperti yang dikatakan Dimitri terlalu bodoh untuk yakin di saat-saat akhir dunia. Waktu yang dinantikan pun tiba waktu dimana mereka akan pulang ke bumi. Namun, sangat mengejutkan Dimitri memperlihatkan warna Alga yang semakin pekat dan itu terjadi di seluruh space station. Mungkin Alga mengalami sakit atau semacamnya tapi tumbuhan itu tidak mati. Yang menjadi masalah adalah semua itu disebabkan oleh urin Hana. Dimitri yakin alat kontrasepsi tidak bekerja dengan baik dan ya saat ini Hana dalam kondisi hamil. Tentu saja itu membuat Gavin menunda keberangkatan mereka dan mencoba berbicara dengan Hana karena tidak bisa dipungkiri. Gavin juga menginginkan seorang anak. Namun menurut Hana mereka tidak mungkin bisa membesarkan anak di Rubikon. Maka dari itu Hana dan Gavin sepakat akan mengambil resiko untuk pulang ke bumi sehingga mau tidak mau Dimitri pun harus menyiapkan tumbuhan Alganya. Keesokan harinya Dimitri sama sekali tidak berkomentar ataupun membantah pria itu telah menyiapkan semua alga termasuk induk pembiakan. Dia sama sekali tidak punya pilihan selain ikut karena berada di Rubikon seorang diri juga akan menyebabkannya mati. Setelah mengirimkan laporan ke bumi tiba-tiba saja terdengar alarm karena mesin jet tidak merespon lalu diikuti dengan tangki jet yang memanas menurut Hana kemungkinan ada masalah dengan pendingin. Mereka pun memutuskan untuk meninggalkan festawan karena suhu terus meningkat. Satu-satunya cara adalah memperbaiki pendingin dari dalam kapsul mendengar hal itu Gavin pun langsung kembali ke festawan mengabaikan semua peringatan Hana dan Dimitri. Tentunya itu sangat berbahaya karena jet bisa meledak kapan saja. Akhirnya Hana menutup koridor dan langsung meluncurkan festawan sebuah keputusan yang tepat karena jika Hana sedikit saja terlambat maka ledakan kapsul akan ikut menghancurkan Rubikard. Peristiwa tersebut kembali menyebabkan hubungan mereka menjadi renggang terlebih hubungan asmara Hana dan Gavin. Beberapa waktu kemudian setelah melaporkan kecelakaan festawan ke Esther Gavin menemui Hana untuk menanyakan tentang Icarus karena itu adalah operasi militer dan seharusnya Hana mengetahuinya. Akhirnya disini wanita itu menjelaskan bahwa Icarus adalah program untuk memisahkan laboratorium dari Rubikard. Namun sebenarnya itu tidak bisa digunakan untuk penumpang karena hanya bisa dikendalikan oleh sistem navigasi. Yang menjadi masalah adalah sistem itu menjadi tidak berfungsi ketika berada di tengah kabut. Itulah alasan mengapa Hana tidak pernah mengusulkan untuk menggunakan program tersebut. Perkataan Gavin tentang pengorbanan demi kelangsungan hidup manusia membuat Hana tidak bisa tidur. Wanita itu pun memeriksa beberapa panel hingga akhirnya menemukan pipa pendingin yang disabutase. Hana langsung melemparkan alatnya ke Dimitri. Dia tidak menyangka Dimitri akan berbuat sejauh itu sampai-sampai nyaris membuat mereka semua terbunuh. Hana tidak mau mendengar alasan apapun dari sang dokter dan memintanya untuk mempersiapkan Icarus. Itu menimbulkan pertanyaan mengapa baru sekarang? Jika Hana mengetahui tentang Icarus seharusnya dia sudah sejak lama mengusulkan rencana tersebut. Akhirnya Dimitri sadar bahwa sebenarnya Hana juga enggan kembali ke bumi dan Naibra. Selain itu dia juga menjelaskan tentang alasan mengapa Naibra begitu membutuhkan Alga. Padahal sebelumnya mereka sama sekali tidak peduli. Kini bahkan Naibra ingin memonopoli Alga untuk mereka sendiri bahkan sampai repot-repot mengirimkan tentara seperti Hana untuk mencuri tumbuhan itu. Alasannya tidak lain dan tidak bukan. Mereka telah mengetahui bencana yang akan datang dan mereka dengan sengaja menyembunyikannya karena tidak mau berbagi bangkar. Meskipun tidak ada bukti tapi penjelasan Dimitri cukup membuat keyakinan Hana terguncang. Pada kesempatan berikutnya ketika berkomunikasi dengan Esther untuk melaporkan rencana Icarus Hana meminta disambungkan dengan seorang tentara yang ada di bangkar. Esther sempat terdiam dan akhirnya mengaku bahwa tidak ada tentara di dalam bangkar karena semuanya telah berkorban demi menyelamatkan para penyintas. Itu sesuai dengan yang dikatakan Dimitri. Naibra tidak mau berbagi tempat bahkan dengan orang-orang yang telah menyelamatkan mereka. Marah, sedih, kecewa. Mungkin itulah yang dirasakan Hana. Kini harapannya tentang Mia telah sirna Hana memutuskan untuk meninggalkan para penyintas di bumi lalu dia akan memulai kehidupan baru di Rubicon. Beberapa waktu kemudian pipa-pipa yang dialiri Alga mulai kosong. Hana langsung memeriksa laboratorium. Ternyata pintu palkanya dikunci dan di sana ada Dimitri dalam kondisi terikat dan Gavin yang sedang mengaktifkan Icarus. Hana juga akan segera diizinkan masuk karena Gavin percaya wanita itu adalah orang yang baik. Namun sangat disayangkan kepercayaan tersebut dikhianati. Hana menggagalkan peluncuran Icarus bahkan merusak sistem kendalinya. Hana bisa saja memperbaiki tapi tekadnya sudah bulat. Wanita itu tidak akan kembali ke bumi. Hari-hari yang penuh dengan kesunyian kembali dimulai. Gavin hanya berdiam diri di kamarnya. Dimitri kembali mengalirkan Alga ke seluruh stasiun sedangkan Hana berada di ruang kendali. Keputusannya tidak berubah. Wanita itu memutuskan komunikasi dengan bunker di wilayah utara bumi. Lalu beberapa hari kemudian ketika mencoba memperbaiki keadaan Hana benar-benar terkejut menemukan Gavin yang tergeletak tak bernyawa di ruang kedap udara. Tidak hanya Hana yang merasa terpukul dengan kematian Gavin tapi juga Dimitri. Apalagi setelah mengetahui alasan Gavin bunuh diri yaitu demi memaksa Hana dan Dimitri kembali ke bumi. Karena kematian Gavin akan mengurangi CO2 untuk Alga. Padahal sebenarnya penjelasan tersebut hanyalah sebuah kebohongan yang terpaksa dilakukan Dimitri agar Gavin tidak lagi menyakiti dirinya sendiri. Dimitri benar-benar menyesal dan tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Film ditutup dengan menampilkan beberapa tahun kemudian anak Hana telah lahir dan kini tumbuh menjadi gadis yang lucu. Dia diberi nama yang sama dengan nama kecil Mia yaitu Nob. Pada suatu hari gadis itu terbangun dan menemukan radio yang kembali berfungsi. Dia menerima sebuah komunikasi dari anak-anak bumi yang berada di bangker selatan. Mereka mengira Nob berasal dari utara dan mengajaknya ke selatan karena kehidupan manusia kini telah menjadi lebih baik. Lalu ditampilkan atmosfer bumi yang telah kembali. Apakah bumi telah pulih? Apakah itu akan mengubah pendirian Hana dan Dimitri? Dan tamat! Kembali saya ingatkan bahwa saya bukanlah orang yang berpatokan pada rating. Tapi jika kalian penasaran, rating di IMDB adalah 4,7. Saya pikir ini mungkin karena penonton mengharapkan visual efek yang mewah, ledakan dasyat, dan robot-robot super canggih. Tapi bagi saya pribadi, Rubicon memiliki para pemeran dengan acting yang baik, plot yang cukup memukau, dan yang paling menarik menurut saya adalah keputusan berat yang harus diambil karakter. Mana yang lebih didahulukan? Diri sendiri, keluarga, atau kelangsungan hidup manusia? Selain itu, desain ruangan stasiun dan kostum astronotnya cukup detail. Ceritanya sedikit mengingatkan saya dengan film The Midnight Sky, di mana kondisi bumi sama-sama beracun. Linknya ada di deskripsi. Ini salah satu yang disayangkan. Sangat sedikit bahkan hampir tidak ditampilkan bagaimana kondisi bumi. Kita hanya mengetahui di awal bahwa lingkungan bumi telah merosot drastis sehingga menjadi tidak layah huni. Jika ada perusahaan, pasti urusannya tidak jauh-jauh dari eksploitasi sumber daya alam yang menjadi penyebab rusaknya lingkungan. Pemerintah yang sangat diharapkan malah tidak mampu menemukan solusi dalam menanggulangi krisis. Saya pikir penjelajahan antariksa adalah puncak di mana pada akhirnya manusia sama sekali tidak menemukan planet yang layak sebagai pengganti bumi. Para aktivis sudah lama mencoba memperingatkan pemerintah bahwa menghentikan eksploitasi alam adalah satu-satunya solusi. Tapi sepertinya peringatan itu hanya diabaikan. Mungkin karena dana yang mereka terima dari perusahaan cukup besar. Kegagalan pemerintah membuat negara-negara dibubarkan sehingga perusahaan membangun daerah kekuasaannya sendiri. Mereka memang memberikan solusi dengan membangun AirDome tapi juga terus mengeruk sumber daya alam. Selain itu Dome hanya untuk para bangsawan dan orang-orang kaya sedangkan rakyat jelata dipaksa hidup di tempat terbuka dengan lingkungan yang tercemar. Dan jika ingin tinggal di AirDome maka mereka harus melunasi debit point. Tidak dijelaskan secara rinci tentang debit point ini tapi saya pikir orang-orang miskin diberi makan oleh perusahaan dengan status hutang. Jadi jika mereka ingin tetap hidup mereka harus membayarnya dengan bekerja pada perusahaan. Seperti Hana dan Mia yang mau tidak mau harus menjadi seorang anggota militer. Nah para tentara ini bertugas untuk menjaga wilayah perusahaan. Ya meskipun negara sudah tidak ada tapi perang tetap saja terjadi disebut Corporation War bahkan tak jarang mereka menggunakan senjata-senjata kelas berat seperti senjata kimia. Ada dua kemungkinan penyebab terjadinya bencana. Yang pertama sesuai dengan yang dijelaskan Gavin tentang reaksi berantai gas permafrost yang bercampur dengan racun pemakit listrik polusi atau senjata kimia. Tapi jika mendengar penjelasan Dimitri tentang rencana Naibra dengan alganya maka bukannya tidak mungkin bahwa bencana itu diciptakan oleh manusia sendiri atau lebih tepatnya orang-orang kaya di perusahaan. Tujuannya adalah mengurangi populasi terutama rakyat jelata dan para pekerja yang dianggap tidak penting karena sumber daya alam semakin menipis dan bumi adalah satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh manusia. Dengan berkurangnya populasi orang-orang kaya bisa tetap menjaga sumber daya alam untuk mereka sendiri sambil menunggu bumi kembali pulih. Ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa yang menghuni bumi di akhir kemungkinan adalah orang-orang kaya dan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang tertentu. Kekayaan di sini bukan lagi soal uang ya karena uang sudah tidak ada harganya tapi lebih ke pemilikan wilayah dan fasilitas seperti air dom dan bunker. Lalu jika mendengar cerita dari anak-anak di selatan yang berbicara dengan Nov di akhir film kemungkinan Esther dan para CEO Naibra yang berada di bunker utara kemungkinan sudah mati karena jika orang-orang di selatan memiliki radio komunikasi seharusnya mereka sudah lama berbicara dengan para CEO Naibra. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu dulu teman-teman saya bukan orang pintar atau sok tahu silahkan jika teman-teman punya pendapat sendiri atau jika ada pertanyaan dan ingin berdiskusi bisa langsung tuliskan di kolom komentar dan juga jika teman-teman ada film lain yang ingin kita bahas juga bisa tulis di kolom komentar atau silahkan DM ke Instagram saya di atekugusto Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto sampai jumpa di video selanjutnya tetap semangat tetap bersyukur setiap hari. Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton